selamat menikmati sang anak ungkapkan kisah dibaliknya sahabat-sahabat media foto ibu solat yang hajud di atas kasur saat rumah kebanjiran menjadi viral di media sosial kisah itu diunggah oleh sang anak di akun twitternya at Richard 12 pada 1-20 Februari 2021 saat dihubungi Ridba Cacop 24 tahun membagikan kisah lengkapnya dibalik unggahnya ia mengungkapkan peristiwa itu terjadi di rumahnya di jalan Jatiasi Bakasi Sabtu 20 Februari 2021 menurutnya saibu tetap memilih menunaikan solat tahajud meski dalam situasi panik sebab saat itu ketinggian air di rumahnya mencapai bentis orang dewasa mama milih solat tahajud di atas kasur ketika air masuk ujannya kepada ribunews.com Senin 22 Februari 2021 saat itu saat itu semua panik memindahkan barang-barang mama memilih solat tahajud di atas kasur karena panik ungkap Ridwan ia menyebut rumahnya kebanjiran karena terjadi hujan yang sangat deras keluarganya pun panik karena daerah rumahnya tidak pernah kebanjiran tepat saat jam 2 malam itu hujan deras sekali saking derasnya air pun sampai masuk ke dalam rumah kata dia biasanya rumah kita di daerah Jatiasi Bakasi tidak pernah banjir namun rumahku kemasukan air sontak mamaku panik sekali terangnya selain karena panik menurutnya saibu solat tahajud karena memang sudah terbiasa tidak ada masalah khusus kenapa mama solat tahajud mama panik dan karena memang sudah biasa alarm jam 2 dia solat tahajud sambungnya melihat sang ibu sedang solat Ridwan lalu mempunyai ide untuk mengabadikan momen tersebut kita kaget karena keadaannya lagi panik air deras masuk dan mama solat di atas kasur ibunya ia pun kaget setelah unggahnya itu mendapatkan tanggapannya baik dari warganet Alhamdulillah pada doain mama dan salut karena saat panik air masuk dia malah milih solat ungkap dia Ridwan berdujar maju di daerahnya kini sudah surut kondisi sudah seperti biasanya lagi sudah surut Alhamdulillah bungkasnya demikian kisah hari ini jangan lupa menantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati